Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channelnya Wono Agung Medan Semoga Allah SWT selalu meriduhi Apa niat baik kita Mencari jalan baik Yaitu melakukan kegiatan Yang dapat menguntungkan orang lain Semoga Allah SWT selalu memberi rejeki dan keselamatan Buat kita semua Amin Kali ini kita membahas tentang Rim pada mobil Suzuki X-Hopper Teman-teman Bagaimana Tentang keadaan rim pada mobil Suzuki X-Hopper ini Yang mengalami yaitu Panas Rim panas Macet pada bagian roda belakang Untuk jelasnya Tutorial ini ya teman-teman Simak aja videonya Bagaimana cara kita mengganti Bagaimana cara kita mengganti Break partnya pada cakram belakang Dan juga apa penyebabnya Mengapa rem ini panas Dan macet Mobil ini Sewaktu dijalankan tadi Bunyi ya teman-teman Pada rim cakramnya Mendesing Seperti macet Dan juga panas Yang pastinya Mobil X-Hopper ini Rim belakangnya panas Dan sangat Bermasalah sekali ya teman-teman Oke teman-teman Simak aja tutorialnya Tentang perbaikan rim belakang ini Rim mobil ini Yang sangat bermasalah Bagian belakang Sebelah kanan ya Teman-teman Baiklah Kita mulai Pekerjaannya Bagian belakang ya Teman-teman Sebelah kanan Oke teman-teman Rim ini yang bermasalah Bagian belakang Sebelah kanan Bagaimana rim ini Macet Dan juga Sedikit berkarat Berkarat ya Teman-teman Diposing Bunyi Ini tadi bunyi ya Sekarang tidak Karena digantung mungkin ya Ini bunyi sekali tadi Lengket Ini tadi Waktu saya cek Ada roda Sambil bergerak-gerakan Ini yang Bunyi kuat ya Seperti pelat ini Menggeseng-geseng Oke lah Kita lakukan Pengecekan ya Kita buka semua ini Kita lepaskan Bot 12 ini Dua buah Ini saya gunakan Kunci kombinasi 12 ya Teman-teman Teman-teman baut yang satu ini agak seret ya teman-teman mungkin ini ada masalah ya mungkin pekarat sedikit ya hai 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 Oh ternyata ini tipis ya teman-teman pripatnya tipis sudah layak ini pelatnya ini yang bunyi pelatnya tebalik ya teman-teman pelatnya tebel kampas rimnya tipis jadi tidak pantas lagi lah digunakan ya satunya ini pun sepertinya parah juga ini tipis banget inilah piangkeroknya setelah itu kita periksa pinnya ini ini lengket ini ya teman-teman ini satu tidak normal ini normal ya dan ini enggak sanggup kita memutarnya ini berarti lengket ini yang menyebabkan remnya panas ya teman-teman kuras buah pin ini upayakan harus lepas ya teman-teman ini sebaiknya kita kasih pelumas dulu lah biar lancar nggak ada empat WD pakai solar pun nggak apa-apa nggak ada rotan akar pun jadi oke teman-teman sikit lagi alhamdulillah ini udah lepas ya teman-teman upayakan ini bersih pin ini jangan sampai berkarat seperti ini ini harus bersih sekali ya mulus jangan sampai betul-betul seperti ini supayakan sampai nanti ajalah yang penting cantik mulus gitu karena inilah ya teman-teman krimnya panas remnya macet penyebabnya yang satu ini oke teman-teman sekali lagi ini pen ini yang menyebabkan rem cakram menjadi panas ya semuanya seperti mobil-mobil lain kalau ada ini lengket ya pasti panas ya ini enggak boleh lengket ini harus lancar ya teman-teman ini di rumahnya ini rumah pen ini pasti banyak karatnya ini teman-teman kita main-mainkan gini nanti bersih teman-teman sudah teman-teman oke setelah itu kita periksa bagian pistonnya piston remnya kita lepaskan dulu ya teman-teman melepaskan gunakan obeng seperti ini ya teman-teman tinggal putar-putar saja cara membuka dan memasang piston hanya kita cukup memutarnya saja baik juga kalau kita cuci ya dengan air teman-teman bagian-bagian pistonnya ini kita usahakan bersih lah selamat menikmati ini memasang piston ya teman-teman cukup kita puter ke kanan ya seperti kita masang mur memasang karet rimnya karet abunya ya teman-teman oke teman-teman hampir rampung pekerjaan kita semoga ini rimnya sudah normal karena sudah kita servis semuanya bagian kaliper ini oke teman-teman lebih kurangnya diperbanyak maaf semoga ini bisa bermanfaat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal mengikat dua buah baut ini dan kemudian kita buang angin dan kemudian pasang roda dan kemudian dicoba tes drive selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok selamat menikmati tic 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 Hai Oke selesai tinggal kita mengetes untuk rim tangannya teman-teman enggak perlu kita buka ya ini karena untuk rim tangan tidak ada masalah Oke jumpa lagi di lain kesempatan di video yang lain ada